HODAM Setiap manusia pada dasarnya memiliki hodamnya masing-masing, namun terkadang manusia belum menyadarinya atau memang sengaja untuk tidak mengetahuinya. Hodam sendiri merupakan pembantu kita yang berasal dari alam gaib. Hodam pendamping manusia dapat terlihat ketika manusia melakukan kegiatan seperti puasa, semedi, bertapa, atau melakukan ritual tertentu, namun bisa juga berasal dari hodam pendamping leluhur. Tidak sedikit orang yang menganggap bahwa memiliki hodam merupakan hal yang syirik atau sebuah dosa besar, namun kenyataannya hodam sendiri tidak bisa disamaratakan fungsinya. Dalam keilmuan, hodam dianggap dapat memberikan energi kepada pemiliknya sehingga pemiliknya dapat melakukan kegiatan yang di luar kewajaran. Hodam sendiri memiliki tujuan mengapa membantu manusia dan setiap hodam memiliki alasan yang berbeda-beda. Kehadiran hodam pada manusia ada dua, yaitu hodam yang hadir karena kehendak Tuhan, Sedangkan ada pula golongan hodam pendamping manusia yang hadirnya dipaksakan oleh manusia untuk tujuan tertentu, misalnya untuk meminta tolong. Sebenarnya sosok hodam dapat kita ketahui sendiri karena menurut cerita, hodam mirip dengan suara hati yang berada di telinga sebelah kanan. Sebagai contoh misalnya, ketika kita memiliki pertanyaan, namun pertanyaan belum selesai, hodam Anda sudah menjawabnya, Dan biasanya hodam menjawab pertanyaannya dengan benar, kehadiran hodam yang menjadi pendamping manusia kadang disalahgunakan. Ada manusia yang serakah dan memanfaatkan hodam untuk tujuan keserakahannya dan hal tersebut bisa berdampak buruk pada kehidupan manusia tersebut. Wujud hodam ada berbagai macam ragamnya, mulai hodam yang berbentuk binatang seperti hodam macan putih, hodam harimau, hodam garuda, dan lain-lain. Bisa juga dibedakan berdasarkan jenis kelamin, ada hodam pendamping perempuan, dan ada juga hodam pendamping laki-laki. Pada dasarnya, hodam memiliki tujuan tertentu untuk mendekati manusia. Hodam jin, misalnya, mereka memiliki alasan dan tujuan mengapa mau mendampingi manusia. Alasannya diantaranya yaitu hodam jin yang ingin menyesatkan manusia, seperti misalnya orang yang ingin memiliki ilmu hitam. Hal ini tentunya sangat berdosa besar, karena orang yang ingin memiliki hodam jin yang jahat, maka ia harus melakukan perbuatan yang jahat. Selain itu, alasan hodam pendamping manusia lainnya yaitu karena mereka mengagumi kepribadian manusia. Orang dengan kepribadian baik dan soleh akan membuat golongan jin muslim menjadi kagum, dan mereka menjadi mengikuti dan selalu membantu manusia. Karena segala sesuatu tergantung niatnya, maka ilmu hodam pendamping ini akan sangat berpengaruh terhadap manusia. Ketika dilakukan dengan niat baik, maka akan banyak hodam yang bisa dimanfaatkan untuk bertujuan baik. Namun, jika niatnya kurang baik, maka akan banyak hodam dimanfaatkan untuk tujuan tertentu yang mungkin bertentangan dengan nilai dan norma manusia. Bagaimana cara melihat hodam pendamping? Memang banyak ilmu dan peguruan yang mengajarkan caranya, baik secara gratis maupun berbayar. Namun, secara logika, akan sulit untuk melihat hodam pendamping manusia secara kasat mata. Namun, akan menjadi rasional jika kita berkomunikasi dengan hodam pendamping ini. Mudah caranya untuk berkomunikasi dengan hodam manusia, mengetahui siapa dia dan dari mana mereka berasal, serta dapat juga diketahui tugas apa yang diberikan untuk dia. Berkomunikasi dengan hodam orang lain tentu mudah asal tahu caranya. Cara melihat hodam orang lain tentu sulit karena ilmu secara ilmiah belum ditemukan. Yang lebih sulit adalah berkomunikasi dengan hodam sendiri, karena di sini diperlukan ketulusan dan kebersihan hati. Jika kita bisa belajar berkomunikasi dengan hodam orang lain dalam hitungan jam, maka untuk bisa berkomunikasi dengan hodam sendiri bisa berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Itulah kelemahan manusia. Sangat mudah mengetahui dunia di luar dirinya, namun sulit untuk masuk mengetahui siapa dirinya yang sebenarnya. Dunia gaib memang penuh dengan misteri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!